Sebanyak 1.343 penerima sertifikat PTSL program pemerintah dari 6 desa dalam kecamatan Pemayung menerima sertifikat tanah yang diberikan langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyerahkan langsung sertifikat PTSL kepada warga 6 desa di kecamatan Pemayung bertempat di desa Serasa, kecamatan Pemayung. Bupati Batanghari menyerahkan sertifikat PTSL sebanyak 1.343 penerima manfaat sertifikat tanah PTSL tahun 2022. Dalam sambutannya, Bupati Fadil mengatakan setiap warga yang memiliki tanah harus memberi batas patok tanahnya. Selain itu, ia juga menegaskan agar pertanahan ATR Batanghari terus melanjutkan program tersebut dengan target di tahun 2024. Seluruh tanah warga Batanghari telah memiliki sertifikat dengan demikian konflik persoalan tanah tidak ditemukan lagi di Batanghari. Di tahun ini akan berlanjut. Kita menginginkan di tahun 2024 nanti semua tanah orang Batanghari sudah tersebutkan. Sehingga tidak ada lagi yang ribut-ribut masalah tanah. Itu tadi yang saya sampaikan. Dulu tanah ini karena banyak, orangnya dikit, kita tidak perlu penuh diamat. Kini orang bertambah banyak, Tuhan tidak membuat tanah lagi. Tapi, ingat dulu Belandung aja gitu. Itu dalam bahasa, kamu menguasai tanah juga. Nah, maka kaget, tanah-tanah yang sudah disetifikat dan yang belum disetifikat, segera disetifikatkan. Kalau tidak terdesaknya jangan dijual lagi. Jangan-jangan lagi menjual tanah. Kasian ke anak cucu gitu. Kadang-kadang lu sampai ke anak gitu, kita menderita nih. Karena tanah sudah sangat terbatas. Dan tanah ini adalah sumber kehidupan kita semua. Bapak-Ibu semua. Makanya Tuhan buat yang begitu. Terbuat dari tanah, besok balik ke tanah. Nah, tanah ini bisa jadi masalah hati, bisa jadi mudah kan. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan berolahnya lebih baik. Selain itu, Bupati Fadil juga berpesan agar warga patang hari yang belum memiliki sertifikat untuk dapat segera melakukan pengurusan. Karena program ini akan terus berlanjut. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!